Pemirsa HA dan F, orang yang disebut-sebut sebagai pemeran dalam video mesum yang sempat viral belakangan ini, Jumat malam mendatangi Mapol Resta Depok. Ya, polisi melakukan pemeriksaan fisik terhadap keduanya untuk mencocokkan. Apakah benar mereka adalah pemeran video mesum tersebut? Kasus video porno berjudul Mahasiswi Universitas Indonesia akhirnya mulai menemukan babak baru. Kedua saksi yang dituding terkait kasus video mesum itu akhirnya mendatangi tim penyidik Pol Resta Depok. Keduanya menjalani pemeriksaan hingga Jumat malam. Kondisi HA yang masih trauma atas tersebarnya video mesum yang menyebut namanya, HA belum bersedia diklarifikasi oleh awak media yang sudah menunggunya sejak ia datang. Farhan, pria yang foto berduanya dengan HA sempat beredar, disebut-sebut sebagai pemeran laki-laki dalam video panas yang beredar tersebut. Namun Farhan menyangkal bahwa dirinya bukanlah pelaku dalam video porno tersebut. Bahkan teman pria HA ini juga meminta polisi segera menangkap pelaku dan penyebar video porno berikut di IC halaman beranda IG temannya tersebut karena dianggap sebagai pencemaran nama bayi. Hari ini telah saya sampaikan kepada penyidik bahwa satu, saya bukan pelaku yang ada dalam video yang beredar. Kedua, saya telah menjadi korban fitnah dan pencemaran nama baik dalam hal ini. Dan saya minta kepada netizen untuk tidak mengaitkan nama saya kepada video yang beredar. Sementara terkait kasus ini, Kepala Satuan Reskrim Porresta Depo Komisaris Putu Kolis Ariyana masih terus mengumpulkan bukti-bukti digital yang dibawa kedua saksi ke Mapo Resta Depo. Ada beberapa bukti yang sudah diserahkan oleh dua orang tersebut kepada penyidik. Nanti kami pelajari dokumen-dokumen tersebut. Diketahui, video mesum antara laki-laki dan perempuan di sebuah kamar sempat membuat heboh masyarakat, terutama di dunia maya. Pihak UI menegaskan bahwa nama Hana Anissa seperti yang tertera dalam sejumlah akun adalah alumni dan sudah tidak terkait dengan kampus. Iyung Rizky, MNC Media, Depok, Jawa Barat